Belasan wali murid TK Dharma Wanita Persatuan di Desa Tanjung Glugur datangi Korwil Mangaransi Tubondo. Tujuannya untuk meminta agar kemahasuklah di TK tersebut tidak mengunturkan diri. Jika hal itu terjadi, mereka mengancam akan memindahkan anaknya ke sekolah yang lain. Perwakilan wali murid di Sekolah Taman Kanak-Kanak di Desa Tanjung Glugur mendatangi kantor wilayah dinas pendidikan di Kecamatan Mangaransi Tubondo. Beri tangan mereka untuk mempertanyakan dan meminta agar korwil wilayah kejamatan agar tidak memperbolehkan Kepala Sekolah Feni Oktavia untuk mundur dari jabatannya. Ibu Hervin yang merupakan salah satu wali murid di Sekolah TKDWP menyampaikan bahwa Kepala Sekolah yang saat ini dinilainya sudah menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Bahkan sebagai bentuk dukungan dirinya juga menyampaikan kesiapan untuk memindahkan anaknya jika Kepala Sekolah Feni Oktavia mengundurkan diri. Dirinya juga menceritakan bahwa Kepala Sekolah saat ini beralasan untuk mengundurkan diri lantaran memiliki persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan guru lainnya. Mempertahankan Kepala Sekolah DWP 2 Mengarang. Kenapa dipertahankan? Karena mau memundurkan diri. Alasannya apa dia mundur? Karena alasannya dia itu punya masalah sama guru. Urusan keadaran ya. Terus kalau memang dia mundur, terus apa yang akan dilakukan wali murid ini? Wali murid mau memundurkan diri juga. Anak-anak itu mau ditarik semua, mau pindah sekolah. Ini merupakan korel apa? Iya. Dukungan murid ini ya? Iya. Kalau nggak berbicara, dukung untuk tetap bertahan. Iya. Apa Kepala Sekolahnya? Alasannya berapa? Baik. Kepala Sekolahnya enak juga. Sementara menanggapi kedatangan emak-emak dari wali murid, Heri Subandi selaku Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan di Kecamatan Mangaran menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pembinaan sebelumnya. Namun karena masih belum selesai, sehingga pihaknya telah menyerahkan langsung kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situ Bondo. Dirinya juga menjelaskan bahwa yang menjadi pemicu persoalan antara kepala sekolah yang hendak mengundurkan diri pelantaran karena adanya pergantian bendahara sekolah yang lama dengan yang baru. Permasalahannya itu Kepala Sekolah yang ingin mengundurkan diri. Lantas dia wali murid tidak setuju kalau Kepala Sekolah mengundurkan diri. Terus langkah Korwil seperti apa ini? Korwil itu kan memberikan pembinaan, Pak. Pembinaan, itu sudah dikasih pembinaan sudah, Pak. Ada rampas guru, Kepala Sekolah dengan tiga orang dulu. Perkara ini sudah dilipatkan ke Dinas, Pak. Dinas Pendidikan. Bukan Korwil lagi sekarang. Dinas Pendidikan yang menanggap segala. Bagian Pak Syed dengan Pak Andi. Itu yang mengendalikan. Nah itu, sudah beret. Malah tanggal 25 itu dibanggil Ibu Sekda. Dia kan sekutu Yayasan, Pak. Itu tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah, sudah. Muncul lagi ini. Kalau Korwil untuk, katanya, katanya, suruh mutai. Tidak bisa, tak. Korwil hanya memberikan pembinaan. Kalau saya masuk ke ranang dan bos, terseret saya. Karena bos yang tidak tahu, karena indifinden itu. Masalahnya itu, efektorat yang memeriksa itu. Ada kemuan, Pak, efektorat, Pak? Ada-ada itu, Pak. Hanya itu penggantian bendahara yang lama menjadi yang baru. Itu yang menjadi gejolah itu. Tidak terima. Terus, judul dengan? Ya, ini mungkin karena masalahnya itu bendahara lama yang diberitikan. Coba. Tidak terima. Bermasalah sama siapa, Pak. Bu... Bu... Ya, bu... Iri Sang, ya. Ya, bu Iri Sang. Jadi ini, entahlah dari sekolah itu, Pak. Tidak perlu mencuat ke sini. Ya, itu masalahnya. Sampai orang tua murid tidak terima. Nah, itu ada produk kontra, Pak. Yang satunya harus... ...bubeni yang keluar, yang satunya harus... Ya. Itu ada perpengkannya, Pak. Ya, benar. Kalau saya tidak bisa memastikan. Buruk ketua yayasan, yang berani mendidak itu. Dari Situ Bonde, Jawa Tibur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Tidak perlu mengajak haluk itu.